Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FFamily Channel menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ya yang tinggal menghitung hari dan kini juga banyak sekali yang berjualan bendera saat ini saya berada di titik 0 atau menuju titik 0 tepatnya ya saya berada di kukusan kembali kita akan memperlihatkan situasi terkini dan terbaru dari progres pembangunan tol Cinere Jagorawi Seksi 3 atau tol Cijago 3 disini juga sudah dipasang umbul-umbul merah putih ya sekali lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan saat ini untuk lampu-lampunya belum dipasang ya kondisinya masih sama seperti yang terakhir kita lihat sepertinya belum ada perkembangan yang berubah ya disini kalau untuk di titik ini kayaknya nggak ada ya kita akan coba berputar aja kita akan melihat ke konstruksi-konstruksi yang sedang dikebut nah karena mungkin ini tinggal finishing aja jadi tidak termasuk hal yang dikerjakan untuk buru-buru jadi perlu diketahui bahwa yang di buru-buru adalah di C, di buru-buru, bukan di buru-buru, di kebut nah kalau di buru-buru itu kesannya kayak takutnya terkesan seperti hal-hal yang dianggap tidak maksimal gitu ya justru ini adalah di lembur ya sampai malam hari itu mantap oke sobat-buru semua ini dalam bagian dari Tol Cini Re Jagorawi Seksi 3 bagian dari ruas kukusan kerukut yang ditargetkan atau diharapkan Pak Jokowi untuk bisa tersambung pada Oktober 2022 mendatang kita sudah berada di tengah-tengah ini Agustus ya kita tinggal menghitung hari sih ya menghitung hari udah kayak lagu aja ya gimana nih menurut sobat-buru semua karena kalau informasinya ya kalau informasi-informasinya ini kan kita seperti yang kita tahu bahwa sudah banyak wawancara yang disampaikan informasinya 0% untuk di 3A tapi bagaimana kalau kita lihat dari udara ya ini adalah bagian dari akses masuk ya di bagian akses masuk ini yang kita lihat ada motor grader di bawah ini adalah sedang dikerjakan untuk lapisan LC atau Lean Concrete terdengar juga ada suara ekskavator ya nanti kita akan juga melihatnya jadi disini adalah bagian Lean Concrete dan juga ada lapisan dasar disini untuk saluran air berwarna putih bagian sisi kiri ya untuk akses masuk tol sudah terlihat dengan jelas dan disini seperti saya katakan ada gerbang tol juga yang tetap dibangun walaupun nanti mungkin secara fungsinya akan difungsikan setelah jordua tersambung ya atau terhubung secara penuh gitu ya karena 3 tol cijago seksi 3 ini jadi dibagi 2 seksi 3A dengan seksi 3B nah yang kita lihat ini adalah merupakan bagian dari 3A nah ini bagus banget nih kita bisa melihat bagaimana tuh ya jadi titik di area gerbang tol kukusan ini adalah area masuk ya kalau ingin melihat nih ini kan dari depan atau dari atas kita lihat dari samping kanan kurang lebihnya akan seperti ini tuh ya bagian dinding penantanannya berupa multi blok ya mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas nih kalau saya putar begini karena biasanya takutnya gak kelihatan gitu bahwa ini adalah bagian dari gerbang tol ya gerbang tol kukusan kadang-kadang tuh saya suka salah ngomong ya suka-suka tidak terkontrol ya apa karena bengong gitu ya kadang-kadang menyebut gerbang tol kukusan jadi gerbang tol limo atau gerbang tol limo jadi gerbang tol kukusan ya oke nah inilah gerbang tol kukusan ya oke sekarang ini kita lihat jadi saluran airnya juga sudah terpantau sedang dalam proses pekerjaan dan kita lihat lagi ini ada box calvert kalibata 1 dan kalibata 2 kalibata 1 dan kalibata 2 ini sudah tertimbun tanah dengan baik sekali dan seperti yang saya katakan nanti ke depan sana ini agak sedikit menanjak nantinya sorry kalau untuk akses gerbang tolnya ini dia akan menurun bergabung dengan main road nah nanti dari main road ke bagian overpass barulah nanti agak sedikit menanjak kalau dari arah sini ya kalau dari arah overpassnya ke sini berarti dia akan sedikit menurun nah inilah kondisi yang sudah dipadatkan tanahnya sudah semakin terlihat jelas mantap oke 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 nah disini kita bisa melihat bagaimana akses keluar ya nanti kita akan lihat main roadnya ya ini adalah akses keluar yang dikerjakan kalau akses keluar ini kita dari arah sini dari arah simasusun kurukut ingin keluar di kukusan maka disini akan menanjak ya dan disini pun seperti yang saya katakan disini juga sudah dikerjakan untuk bagian dari gerbang tol kukusan nah ini kita lihat ya pokoknya disana ada tiang jadi saya gak boleh terlalu putar terlalu jauh nih oh ya jadi disini ada pekerjaan-pekerjaan nih nah ini ya gerbang tol kukusan exit tol kukusan nah ini saya katakan ada suara ekskavator disini ya ini adalah bagian dari pekerjaan akses keluar saat ini semakin dirapihkan sudah LC ya sudah link concrete disini sudah link concrete kita lihat disini ekskavator sudah ngapain ya weh ada ekskavator breaker ya untuk yang menghancurkan ini ekskavator breaker nih kalau gak salah nih mungkin ada beberapa yang mesti dihancurkan terlebih dahulu nantinya untuk pengecoran ulang misalkan karena emang ini dulunya digunakan untuk jalur proyek ya jadi mungkin ke depan akan dicor ulang gitu mantap oke kita akan lihat lagi disini ada tiga ekskavator ya dua ekskavator yang biasa kita lihat pada umumnya dan satu yang untuk breaker yang menghancurkan bagian dari corcorannya ya nah oke disini kita lihat juga ada banyak sekali tiang-tiang listrik tiang lampu ya sorry saya zoom dulu nah ini dia ya ini dulu saya melihat material-material ini saat finishing tol serpong cinere seksi 2 sekarang mendekati oktober kita sudah bisa melihat ini artinya memang benar-benar dikebut ya pengerjaan-pengerjaan lampu ya nantinya juga mungkin gutrail ini akan dipasangkan reflektor kilometer kilometer ya untuk apa namanya rambu-rambu lalu lintas kita lihat juga disini ada truk yang membawa tanah-tanah ya di tanah-tanah merah di limu sekali lagi di limu itu sekarang pekerjaannya sudah mulai penggalian jauh lebih dalam jadi sudah sangat-sangat dalam disana targetnya katanya ada yang beberapa titik 12 meter ada beberapa titik 14 meter tergantung titiknya karena tergantung disana juga ada tanahnya ada yang sudah tinggi ada yang sudah rendah oke kita akan pantalogi ke depan nah disini sudah ada material-material untuk QD terus lapisan material lapisan dasar yang mungkin saat ini sedang di apa namanya didistribusikan ya dan memang yang jelas disini kalau kita lihat sekali lagi main road disini dari arah kukusan menuju ke kurukut atau simang susung kurukut ini akan menanjak disini jadi sekali lagi disini akan menanjak sedangkan kalau disana akan menurun nah disini dari informasi yang katanya 3A sudah 0% tapi masih ada tanah wakaf yang sampai saat ini belum dibongkar saya juga penasaran gitu ya kira-kira sejauh apa atau sesulit apa karena memang yang saya tahu cuman bahwa memang di area tanah wakaf ini ada pihak tambahan yang juga ikut terlibat yaitu dari kementerian agama nah ini yang memang kita tunggu-tunggu juga ya karena nanti jatuhnya kayak apakah nantinya akan seperti target juli waktu itu belum bisa dikerjakan beberapa titik ya kan yang belum bisa dibebaskan tapi sih kita masih punya waktu lah ya sekarang kan agustus september oktober ya masih ada dua bulan lagi sih masih ada dua bulan lagi tapi apakah memang nanti seperti apa kedepannya kita pantau aja kali ya kita pantau aja terus lah karena saya juga belum ketemu nih sama pemilik dari masjid ini jadi belum tahu lagi kira-kira ada tahapan apa sih sebenarnya disini ya jadi disini itu kena saluran air dan sedikit kena bagian dari main route menuju ke arah Sima Sun Krukut ya jadi main route dari kukusan menuju Sima Sun Krukut dan sekali lagi saya katakan disini dari area sini kita menuju ke depan terus ini menanjak sedikit ya tentunya sudah di reset yang dibolehkan untuk di tol dalam kota dan sedangkan dari empang tengah ini ke gerbang tol kukusan nanti dia akan menurun gitu oke sepertinya cukup ya seperti biasa ini adalah area yang saya ulas pada titik 0 selanjutnya kita akan ulas pada video berikutnya tentunya dari arah yang berbeda dari view yang berbeda jika ada saran masukan pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar ya jadi jangan sungkan-sungkan kita akan bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya tol Desari terbaru dan juga progress tol Jordua terbaru lainnya ya nantikan terus video dari FMD Channel karena saya juga dapat undangan nih ada acara di Cibitung Cilincing nih bocorannya ya udah kasih kasih bocoran nih oke kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati